Di video kali ini saya mau nunjukin gimana cara pinjam uang di aplikasi Linebank Jadi Linebank ini adalah bank digital namun saat ini sudah menyediakan layanan pinjaman online Nah seperti apa nanti fitur-fiturnya cara pengajuannya gimana Simak saja video ini sampai selesai jangan di skip-skip supaya gak ketinggalan stepnya ya Oke langsung aja kita mulai Baik saya sudah di dalam aplikasi Linebanknya Kita tinggal pengajuan saja gimana caranya Caranya teman-teman scroll ke bawah ya setelah di halaman beranda ini Kita scroll ke bawah disini ada fitur yang namanya KTA Ini nih limit kapan aja dan KTA Kalau yang atas yang ajukan quick credit ini ya Quick credit ini tenornya cuma 30 hari teman-teman Bisa kita cek terlebih dahulu disini fitur-fiturnya Nah ini nih bebas bunga Jadi kalau quick credit ini tanpa bunga Tapi kita tenornya cuma 30 hari ya Satu bulan kita harus langsung mengembalikan uangnya Tapi tanpa bunga ya teman-teman Nah itu saja yang membedakan Kalau yang di bawah ini ajukan KTA Atau kredit tanpa agunan ini tenornya bisa lebih panjang ya Dan bebas biaya ini bukan berarti bebas bunga teman-teman Bebas biaya itu Apa ya Itu loh teman-teman Maksudnya gak ada biaya admin gitu lah Tapi kalau bunga pasti ada kalau ini Walaupun disini tertulis 0 bunga Tapi saya yakin ini pasti ada bunga teman-teman Gak mungkin lah ya kalau ini 0 itu Tapi disini pengajuannya limit paling tinggi Bisa mencapai 300 juta Kalau yang tadi itu cuma berapa ya Gak sampai segini lah Nah yang quick credit itu cuma 10 juta ini ya teman-teman maksimal Kalau yang apa namanya KTA tadi bisa sampai 300 juta Nah selanjutnya teman-teman tinggal ajukan saja Cara ajukannya tinggal klik ajukan KTA Kemudian kita bisa lewati untuk menghubungkan akun lain atau tidak Tapi saya sarankan disini kita menghubungkan akun lain saja ya Disini memang saya sarankan Walaupun ini bisa dilewati tapi saya sarankan hubungkan saja Biar lebih cepat untuk di asisinya ya Oke kita klik hubungkan Nah setelah itu teman-teman akan menerima info seperti ini ya Jadi teman-teman tinggal klik izinkan saja Nah akun lain sudah terhubung sekarang kita langsung klik lewati Kemudian disini ada informasi umum Projek sekredit, fasilitas produk pinjaman, layanan perbankan digital blablabla Intinya disini syarat dan ketentuan gitu ya teman-teman Minimal usia 21, minimal penghasilan berapa ini 3 juta gitu-gitu ya Jadi teman-teman langsung scroll aja paling bawah Setelah itu teman-teman klik setuju Nah setelah itu teman-teman akan menerima pemberitahuan seperti ini ya Saat ini Anda belum memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman ya Jadi ini artinya teman-teman belum memenuhi syarat Teman-teman ajukan lagi di bulan-bulan berikutnya ya Namun perlu diingat bahwa tidak semua orang akan ditolak ya Ini dikarenakan beberapa faktor Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang disetujui Nah disini saya hanya menunjukkan step-stepnya Atau cara pengajuan di aplikasi Linebank ya Gimana cara pinjamnya ya seperti ini Masalah di ACC atau tidak itu tergantung dari pihak Linebank ya Bukan dari saya Jika dirasa nanti ada yang kurang jelas teman-teman bisa hubungi call centernya ya Dengan cara klik disini gitu ya teman-teman Nah itulah tadi gimana cara pinjam uang di aplikasi Linebank Silahkan dicoba barangkali teman-teman nanti di ACC ya Jadi step-stepnya seperti itu Segini dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini Terima kasih yang udah stay sampai akhir Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya